Intro Selamat segera sekalian, Pak Pemirsa D.A.W.N.F. Joran Tuhan Kau 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 Hari-Hari Ini Kok Ada Hukum Musa, Kok Ada Hukum Yang Lain, gitu ya. Saya akan membahasnya dengan detail di dua minggu yang pertama. Bapak Ibu, seperti biasa Anda siapkan saja peralatan Anda untuk Anda belajar, saya mengerti Anda akan belajar banyak terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab. Bapak Ibu, terima kasih banyak bagi Anda yang sudah memberikan kami anugerah, berikan doa, daya, dan dana. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, kami akan pakai itu untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Bapak Ibu, anugerah Tuhan limpah lebih dari cukup. Anda yang sedang dalam masalah, Anda harus ingat. Cepat kelarkan masalah, bereskan masalah. Masalah akan jadi masalah, kita harus tinggalkan. Kita berlari ke depan. Ada banyak hal yang Anda akan hadapi, dan saya akan hadapi juga banyak. Tapi kita mengerti, Tuhan adalah setia, Tuhan adalah adil. Dia akan menurunkan tangannya untuk menolong Anda. Tetapi, Bapak Ibu, satu hal yang Tuhan minta, engkau berpaut kepada Tuhan dan engkau melakukan apa yang menjadi tugas Anda dan saya. Hari ini, pesan saya sama Anda tetap sama. Pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Karena disinilah, Tuhan berkata, Dia akan menarik semua bangsa. Sebab Tuhan menghendaki kita, menginjil, supaya orang-orang datang pada Tuhan secara otentik. Nah, Bapak Ibu, ayo kita berlari. Ayo, bangun. Jangan menjadi lemah lagi. Tetap kuat, karena Tuhan adalah adil dan baik. Tuhan memberikan anugerah yang besar kepada Anda dan seluruh keluarga Anda. Supaya nama Tuhan dibesarkan sepanjang segala masa. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom, Bapak Ibu, selalu sekalian. Pemirsa Dauda, Jawa 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 Channel. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, senang bertemu Bapak Ibu, selalu sekalian. Hari ini kita membahas mengenai prinsip Yosia. Bapak Ibu mengerti Yosia itu adalah seorang raja yang betul-betul bagus ya. Dari zaman Daud, setelah Daud meninggal, dikenal orang yang saya sebagai raja paling besar di Israel, masih dicintai Tuhan sampai hari ini. Digantikan Salomo, ya terkenal juga, tapi ya mengalami sedikit masalah dalam kehidupannya, sehingga di masa akhir hidupnya dia bertobat menurut sejarah begitu. Tetapi raja-raja setelah itu berbeda, Bapak Ibu. Di masa-masa Daud, Salomo, tidak pernah orang Israel menaikan Paskah loh. Pola yang diacu oleh orang Israel itu berbeda. Pasca ada zaman hakim-hakim, jadi zaman Samuel pun tidak ada Pasca, Bapak Ibu. Padahal Pasca itu adalah peran yang penting sekali bagi orang Yahudi. Nah kenapa? Kita juga nggak tahu kenapa, Bapak Ibu. Tetapi Pasca baru dibuat pada zaman Yosia. Pada zaman Yosia itu ada Pasca, Bapak Ibu. Tapi Pasca-nya menggunakan penanggalan yang berbeda. Waktu itu beda kondisinya ya. Nah, Yosia adalah raja yang baik. Pada masa dia memerintah, hari itu dia masih cukup muda. Dia dibina ibunya cinta Tuhan, dan dia ada seorang imam yang membina dia. Dan Yosia ini taat sama firman Tuhan. Hidupnya hanya mengacu pada firman Tuhan saja. Dikasih firman Tuhan, dia baca dan dia kaget. Nah ini kenapa ada Pasca di sini? Sedangkan hari-hari itu nggak ada Pasca. Dan Yosia mengatakan dia bertekad melakukan firman Tuhan. Tepat seperti yang tertulis. Hari itu Yosia membongkar habisruh apa, kondisi-kondisi pelacuran, bakti, penyembahan berhala, persediaan persembahan kepada berhala-berhala, dihapuskan oleh Yosia. Harganya mahal sekali Bapak Ibu. Yosua memperbaiki kembali dan menguduskan kembali, memetat imam-imam penyembahan berhala. Yosia membuang semua persembahan berhala itu ke sebuah tempat. Dan itu dihancurkan. Lama sekali Yosia membuat itu dan kondisinya betul-betul dengan harga yang sangat mahal. Yosia melakukan itu semua itu dengan hati yang tulus karena dia mau taat sama Torah Tuhan. Dan Yosia mengatakan, ayo kita membuat Pasca sesuai firman Tuhan pada hari dan waktu yang ditetapkan oleh firman Tuhan dan tidak bergeser kanan dan kiri. Yosia melakukan tepat seperti firman Tuhan katakan. Hidup Yosia hanya bergantung kepada Torah Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yosua ini aneh sekali. Waktu dia pergi ke sebuah tempat di battle, satu hal yang besar terjadi. Sedang dia sibuk-sibuk menghancurkan penyembahan berhala, meruntuhkan tiang-tiang berhala, dibuang semua sama Yosia. Dia sedang sibuk melakukan itu. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah kuburan. Keramatlah kira-kira. Yosia melihat itu dan Yosia itu bertanya, apa itu? Dan orang-orang itu berkata, itu adalah cerita dari nubuatan seorang Nabi 300 tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu Bapak Ibu. Tiga abad yang lalu. Tiga abad yang lalu itu pada peristiwa waktu itu kerajaan Israel itu pecah. Ada seorang raja bernama Yerubiam bin Nebat. Yerubiam bin Nebat itu kemudian dipilih oleh Tuhan, diberikan 10 suku, hanya ada 2 suku ya, yang tidak diberikan yaitu adalah suku Daud, dan yang kedua Daud, dan sedikit dari Benjamin. Kenapa Benjamin? Karena Yerusalem itu ada di Benjamin. Jadi ibu kota Israel karena dia bergabung. Nah, hari itu Lewi punya Tuhan, dan Yehuda punya Daud. 10 suku ikut pada Yerubiam bin Nebat. Tapi Yerubiam ini nak jahat Bapak Ibu. Waktu dia berpikir bagaimana caranya supaya orang Israel tidak kembali sama Rehabiam, anak dari Salomo. Kalau sering kembali ke sana, nanti hatinya berbalik lagi untuk menyerang aku. Karena Yerubiam berpikir, aku ini orang yang bisa begini karena Tuhan. Aku nggak punya apa-apa. Yerubiam adalah orang yang minder. Waktu dia berpikir, dia berkata, baiklah aku membuat anak lembu emas. Jadi dia tempatkan lembu emas itu di 2 tempat. Di battle dan di done. 2 anak lembu yang dibuat oleh Yerubiam bin Nebat ini membuat orang Israel diminta tidak usah pergi ke Yerusalem lagi, hanya menyembah 2 anak lembu emas ini di battle dan di done. Dan kondisi ini betul-betul merusak kondisi yang Tuhan berikan kepada Yerubiam bin Nebat. 3 tahun yang lalu terjadi peristiwa ini. Nah, waktu Yerubiam sedang korban, hari itu datang seorang imam. Imam berkata, dia berkata kepada Mezbah, 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 engkau akan pecah dan tercurah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Mezbah itu pecah. Sebelumnya imam berkata, engkau mengerti bahwa kelak ada anak Daud bernama Yosya yang akan menyembeli di atasmu orang-orang yang akan melakukan penyembah berhala ini. 300 tahun yang lalu, peristiwa sudah disebutkan. Dan habis dia berkata demikian, hancurlah Mezbah itu. Yerubiam bin Nebat marah sekali sama Nabi ini. Lalu dia menunjuk Nabi itu dan bertangkap. Tetapi tangannya tidak bisa diturunkan lagi. Akhirnya Yerubiam bin Nebat berkata, ampuni aku. Lalu dia bisa menarik tangan itu kembali. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nama ku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, kisah itu dikatakan terhadap Yosia. Yosia tidak pernah mendengar kisah ini, tidak pernah membaca, apalagi dia mengetahui kisah ini. Yosia sama sekali tidak tahu. Tetapi yang kita katakan bahwa, Yosia hatinya terpaut kepada Torah Tuhan. Hanya melalui Torah Tuhan saja, dia belum pernah melihat, belum pernah mendengar, tidak tiba dalam hatinya, dia hanya percaya sama Torah Tuhan. Dia lakukan saja Torah Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nubuatan 300 tahun, yang belum digenapi itu, digenapi oleh Yosia. Peristiwa pengenapan Yosia ini adalah hal yang besar sekali. Bapak Ibu, sebuah hal yang menarik untuk Bapak Ibu mengerti dan saya mengerti hari ini. Ternyata, kalau Anda percaya sama firman Tuhan, ya dan amin, melakukannya dengan tepat, melakukannya dengan hati-hati, melakukannya dengan setia, tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tidak kiri-kanan pokoknya Anda, tepat terus lakukan seperti yang Tuhan katakan. Kalau Anda taunya itu, ya Anda lakukan seperti itu. Bapak Ibu, ada hal yang menarik. Dalam kisah ini, Yosia tidak mengerti apapun, hanya percaya firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu punya sebuah hal yang menarik. Orang yang percaya pada firman Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan, percaya tidak tambah kanan, tidak tambah kiri, tidak kurang kanan, tidak kurang kiri, apa yang terjadi? Hari itu kemungkinan besar, Anda akan menghadapi, sebuah nubuatan yang belum digenapi, mungkin 2 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, bisa terjadi Bapak Ibu. Engkau akan mengenapi sebuah nubuatan, akan terjadi tepat, dalam hidupmu, yang engkau gak pernah dengar sebelumnya. Perisian kau sudah lupakan mungkin, Bapak Ibu, dalam hidup kita, firman Tuhan, adalah penuntun hidup Anda di muka bumi, penuntun hidup saya di muka bumi, firman Tuhan ini adalah, ya dan amin. Nah, kisah dari Yosya ini, kita membaca firman Tuhan sebentar Bapak Ibu, saya mengatakan dalam Amsal 2, ayat 20. Setempuhlah jalan orang baik, peliharlah jalan orang-orang benar. Bapak Ibu, tempuhlah jalan orang baik, dan peliharlah jalan-jalan orang benar. Kalau kita melihat ini, firman Tuhan mengatakan kepada Anda dan saya, apa yang menjadi kisah hari ini yang Anda dapatkan. Di kisah ini, kalau engkau percaya sama firman Tuhan, melakukan tepat seperti yang Alkitab katakan, engkau akan tiba-tiba menggenapi nubuatan yang belum terjadi, nubuatan yang sedang akan terjadi dan belum terjadi akan engkau genapi. Bapak Ibu, betapa kita berharap Anda menjadi penggenap nubuat, betapa Anda berharap Anda menjadi penggenap sebuah kata nubuatan hari ini. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Kisah ini dikisahkan di kitab suci sebagai kisah yang besar. Yosya, Raja yang besar, dan melakukan kendak Tuhan tepat pada zaman dia hidup. Kisah ini berlaku hari ini. Bagi Anda dan saya, penggemar firman Tuhan. Kisah Anda dan saya mengerti bahwa hidup Anda dan hidup saya ditunuh oleh firman Tuhan. Tuhan menghendaki supaya Anda menempuh jalan orang yang baik dan memelihara jalan-jalan orang-orang benar. Bapak Ibu, firman Tuhan adalah jawabannya. Tetap pada firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Untuk Anda membaca firman Tuhan dengan teliti hati-hati, Anda melakukan pelan-pelan, Anda dengan setia melakukannya. Orang yang melakukan firman Tuhan tidak akan pernah rugi. Dia akan beruntung. Apapun masalahnya, dia akan beruntung senantiasa. Bapak Ibu, itulah janji firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab Yosya. Hari ini, saya keren pada Anda. Ayo, Bapak Ibu, percaya sama firman Tuhan, pegang firman Tuhan, ini adalah jalan orang-orang benar, orang baik. Anda pegang, Anda adalah pengenap nubuat-nubuat di masa lalu. Dan Anda adalah pengenap firman Tuhan ini. Bagi Anda adalah, saya lah. Firman itu diberikan. Puji nama Tuhan. Shalom. Terima kasih.